Ketika melakukan perjalanan keliling Bali, Dang Hyang Nirarta sempat membantu tujuh orang nelayan asal Sasak atau Lombok yang terdampar di pantai Bali Utara. Tempat mereka diselamatkan oleh Dang Hyang Nirarta itu kemudian dikenal dengan nama Ponjok Batu, di mana sekarang berdiri sebuah pura dengan nama yang sama. Setelah mencari buah-buahan di sekitar tempat itu untuk dikonsumsi dan istirahat selama sehari, para nelayan itu kembali ke Sasak dan Dang Hyang Nirarta ikut berlayar bersama mereka dengan tujuan berdarmayatra ke Sumbawa sekalian untuk bertemu kerabatnya yang sudah lama tidak ada kabar beritanya. Sebelum ke Sumbawa, Dang Hyang Nirarta mampir ke Sasak terlebih dahulu. Setelah sempat mengajarkan agama Islam waktu telu kepada orang-orang Sasak dan beramah tamah dengan seri selaparang penguasa Lombok Timur, Dang Hyang Nirarta melanjutkan perjalanannya bersama para nelayan tersebut yang tetap setia menemani-nya. Ada sumber dalam jaringan yang menyebutkan bahwa Dang Hyang Nirarta yang sudah berumur 80 tahun, berlayar melewati teluk taliwang sebelum berlabuh di teluk Sumbawa. Kedatangannya di Sumbawa disambut oleh kepala desa dan tokoh masyarakat setempat. Pada waktu itu, masyarakat di sana kebetulan sedang ditimpa kesusahan. Panen gagal akibat tanaman mereka diserang hama. Atas permohonan kepala desa setempat, Dang Hyang Nirarta lalu melakukan sesuatu untuk membantu para petani di sana. Dang Hyang Nirarta minta kepada mereka untuk meletakkan pedupaan yang berisi api dan kemenyan di sawah dan ladang masing-masing dengan asap yang mengepul sehingga menyebarkan bau harum. Pada malam harinya, Dang Hyang Nirarta melakukan puja untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Dewa yang berstana di Gunung Tambora agar hama dipindahkan dari tempat mereka. Kemudian terjadi keajaiban pada hari berikutnya. Hama berupa ulat dan belalang mendadak lenyap tanpa bekas. Sejak saat itulah masyarakat setempat memanggil beliau dengan sebutan Tuan Semeru. Beda dengan informasi yang terdapat dalam buku babat warga Brahmana yang disusun oleh Jeromanku Gede Ketutsubandi, bahwa gelar Tuan Semeru itu beliau peroleh dari orang-orang sasa yang menerima pelajaran tentang agama waktu telu dari beliau. Pada waktu itu, Dang Hyang Nirarta sempat menggubah lagu berjudul Tuan Semeru, memakai tembang dandang dan tempat beliau mengajarkan agama itu disebut Suranadi, yaitu asrama indah yang diapit oleh dua buah telaga dan dikelilingi berbagai jenis tanaman bunga. Lebih jauh dikatakan, berkat kekuatan batin dan kesatian beliau, di pinggir asrama itu tiba-tiba timbul empat buah mata air yang kemudian disebut catur tirta yang terdiri dari tirta pengelukatan, tirta pembersihan, tirta pengantas, dan toyaracun. Selama berada di Sumbawa, Dang Hyang Nirarta sering didatangi oleh orang-orang yang menderita sakit dan atas bantuan pengobatan beliau mereka jadi sembuh. Akibatnya beliau memperoleh simpati dari masyarakat setempat dan namanya jadi terkenal. Disebutkan ada seorang penghulu yang kaya raya tetapi sangat kikir. Tiap hari kerjanya hanya menghitung kekayaan. Ia suka meminjamkan uang dengan bunga tinggi dan menggadai barang orang dengan pengembalian berlipat ganda. Namun, walaupun kaya raya, ia tidak memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Di antara anak-anaknya ada yang bernama Denden Sari berusia 6 tahun. Karena kurang perawatan, ia sakit-sakitan sejak kecil. Semakin lama penyakitnya semakin parah dan suatu ketika ia jatuh pingsan. Karena penghulu itu sudah mendengar berita bahwa ada seorang pandita sakti yang bisa menyembuhkan penyakit, maka ia tergerak untuk datang ke pesangrahan Dangyang Nirarta guna mohon bantuan untuk menyembuhkan anak perempuannya. Sang penghulu berharap Dangyang Nirarta berkenan menyembuhkan anak perempuannya yang sekarat itu, agar dapat hidup sebagaimana layaknya orang yang sehat walafiat. Bila Dangyang Nirarta bisa menyembuhkan anaknya, sang penghulu berjanji akan menyerahkan anaknya kepada beliau untuk dijadikan pelayan. Dangyang Nirarta menerima tawaran itu dan jika anak itu sembuh, maka akan dibawanya ke Bali. Sang penghulu pun menyatakan rela anaknya dibawa ke Bali. Demikianlah, dengan kemampuan yang dimiliki, Dangyang Nirarta berhasil menyembuhkan Denden Sari. Akan tetapi, hasrat besar Dangyang Nirarta untuk bertemu kerabat leluhurnya gagal. Kerabat leluhur beliau yang merupakan seorang Brahmanasiwa yang pernah diutus oleh Majapahit pada tahun 1344 untuk menaklukkan Raja-Raja di Sumbawa, tidak meninggalkan jejak. Setelah Armada Majapahit di bawah pimpinan Mahasenopati Nala berhasil menaklukkan Raja-Raja yang ada di Pulau Sumbawa, Dangyang Nirarta berharap dapat bertemu dengan putra-putri beliau, atau setidaknya dapat bertemu dengan cucu seangkatan beliau. Tetapi ada informasi dari warga bahwa kerabat beliau sudah lama meninggal. Dalam perjalanan melakukan Dharma Yatra, Dangyang Nirarta selalu melakukan Yoga Semadi. Dimanapun beliau melakukan kegiatan itu, tempatnya selalu jadi terkenal karena kemudian memancarkan aura spiritual yang tinggi. Salah satu tempat beliau melakukan Yoga Semadi di Sumbawa kini diabadikan menjadi sebuah tempat suci bernama Pura Agung Gunung Tambora, sebuah pura yang memancarkan aura kesejukan, kedamaian dan ketenangan, serta energi spiritual yang kuat. Pura Agung Gunung Tambora yang terletak di kaki Gunung Tambora merupakan pura dangkah yang anjagat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Pura ini sangat dikeramatkan oleh umat Hindu di Kabupaten Bima, Dompu, dan Sumbawa. Pada setiap pujawali yang jatuh pada Purnamaning Sasihkase atau Purnamu sekitar bulan Juli, umat Hindu dari tiga kabupaten itu berduyun-duyun datang ke pura ini untuk melakukan persembahyangan guna memohon anugrah. Dikatakan permohonan tulus dari umat yang datang bersembahyang ke pura ini biasanya terkabul, sehingga seiring berjalannya waktu yang datang berkunjung ke pura ini tidak hanya umat Hindu tetapi juga non-Hindu. Ketika tiba waktunya bagi dangkah yang dirata untuk kembali ke Bali, masyarakat Sumbawa merasa sangat kehilangan. Banyak dari mereka yang berharap agar beliau tetap tinggal di Sumbawa, namun itu tidak mungkin. Akhirnya mereka melepas kepergian beliau dengan berat hati. Sebagai ungkapan rasa hormat dan bakti kepada beliau, masyarakat lalu beramai-ramai mengantar beliau sekaligus berpisah di sebuah tanjung yang kemudian diberi nama Tanjung Menangis. Dinamakan begitu karena kepergian beliau diiringi dengan isak tangis. Seperti telah disepakati, anak perempuan penghulu yang bernama Dendensari dibawa serta ke Bali oleh Dangyang Nyerarta. Setelah dewasa, Dendensari lalu dikawinkan dengan cucu Dangyang Nyerarta yang bernama Idegetut Buruan Manuabe. Beliau inilah yang kemudian menurunkan Brahmana Manuabe di Bali. Demikian jejak perjalanan Dangyang Nyerarta ke Sumbawa. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.